Terus menjalani S3 Menjalani S3 begitu sampai ke sini Yang pertama dilakukan adalah Mendiskusikan kembali dengan Profesor Are you serious Mau lanjut ini Profesor gitu Atau punya saran yang lebih baik Itu harus ada Semacam agreement dan agreement itu harus Dituangkan dalam study plan Study plan teman-teman Jadi dan itu didandatangani Kedua orang yaitu kita sama Profesor kita jadi tidak bisa Agreementnya itu hanya grup alisan itu Tidak bisa Terus memenuhi penelitian segera mungkin Meski menunda Rencana memenuhi kredit ya Untuk S3 ini di auto university Itu masih ada SKS sayangnya Jadi ada SKS itu atau kredit itu Ada 40 kredit Yang harus dipenuhi Pemenuhan kredit itu Tidak mutlak harus melalui kuliah Pemenuhan kredit itu Bisa dilakukan dengan Book exam misalkan Misalkan teman-teman Profesor saya mau membaca Buku karangan Shakespeare ini Nanti kalau di sastra Nanti saya book exam dari ini aja Itu kalau profesor setuju bisa Terus gimana kuantifikasi Dari book exam ini ke kredit Itu setiap 21 jam Waktu yang kita habiskan Itu kita dapat satu kredit Jadi untuk membaca sebuah buku Misalkan kita bilang Profesor saya baca buku ini Butuh 210 jam Atau sekitar berapa hari kuliah Setara dengan berapa hari kuliah Saya bisa dapat 10 kredit? Ya bisa Jadi asal-asal ada negosiasi di situ bisa Saya waktu awal-awal sebelum Sebelum anak ketiga saya lahir di sini Itu saya banyak kuliah Saya banyak kuliah Karena saya penasaran ya Kuliah di luar negeri itu gimana sih Terus S3 kok enggak harus kuliah Waduh sayang banget gitu Akhirnya saya banyak ambil SKS Seperti How to create your business Communication Leadership Kuliah-kuliah yang umum Itu saya banyak ambil Dan rasanya cukup unik Meskipun beratnya Bebannya itu Saya pikir lebih berat Dibanding SKS Yang saya rasakan di ITB dulu ya Terus setelah anak saya lahir Saya enggak ada waktu untuk itu Akhirnya saya banyak buku eksen Jadi kadang-kadang saya enggak masuk Enggak masuk kerja Saya di rumah aja baca buku Nanti buku eksen Tapi tetap ada jadwal yang disetujui dengan profesor Jadi beliau tahu kita di rumah juga Kita tetap progres dengan studi kita Terus Untuk Untuk rekan-rekan yang S3-nya itu tentang penelitian ya Tentang publikasi Bukan monograf Untuk publikasi Saya sarankan selalu penuhi tiga pos Ini dari pengalaman saya Jadi ada tiga meja yang harus kita isi Satu adalah meja yang di lab Untuk penelitian Kedua adalah meja kerja kita Yaitu nulis paper Dan ketiga adalah meja publisher Mau Elsevier Mau siapapun Itu harus ada Jadi Ada satu topik yang kita sedang meneliti di lab Ada satu topik yang kita menulis Di laptop kita Ada satu topik yang sudah kita submit Dan itu kalau bisa harus dipenuhi terus Karena Karena Di publisher seperti Elsevier itu Itu proses review paper bisa memakan waktu tiga sampai enam bulan Dan itu kemungkinan enam bulan ditolak Dan itu sering Karena mereka kan mendapatkan beberapa paper dari seluruh dunia ya Jadi lebih sering ditolaknya daripada enggak Alhamdulillah saya Alhamdulillah saya ditolak cuma Satu atau dua kali gitu Iya dua kali saya ditolak Tapi Biasanya sih Alhamdulillah selalu Alhamdulillah lancar ya Terus Terakhir adalah Untuk penelitian Teman-teman aktif membaca Aktif membaca dan mengikuti Publikasi terkait topik penelitian Kenapa? Jangan sampai teman-teman Bekerja percuma Artinya Teman-teman misalkan meneliti tentang Sawit sebagai biofuel Tapi ternyata topiknya sudah dikerjakan di Austria Atau di mana gitu Nah kalau teman-teman Men-submit paper hasil penelitiannya telat Mereka lebih submit duluan Ya sudah sia-sia kekerjaannya Jadi aktif membaca Aktif mengikuti Ini sampai mana sih Progres topik ini sampai mana Dan selalu berusaha mengambil Tidak harus topik baru Terhadap Terhadap hal itu ya Tapi juga angle yang baru Sudut pandang yang baru Topiknya sama Cara ngerjainya sama Tapi sudut pandangnya yang beda itu juga Menarik untuk jadi paper Artinya Kita tuh sebagai penelitian Kita melengkapi puzzle ya Melengkapi puzzle Pemahaman kita Akan Fenomena yang ada di alam ini ya Jadi Selama kita Sudut pandangnya menarik Dan menyajikan sesuatu yang segar Yang belum diketahkan Dibahui oleh society itu Akan selalu menarik untuk 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 publikasi Sisi lain S3 Ini Cukup menarik S3 ini Kalau istilah Bahasa Inggrisnya Blood Sweat and Tears lah Darah, keringat, dan air mata Itu Menjadi satu Untuk S3 Yang pertama adalah adaptasi Untuk Untuk orang yang menerima S2 nya Dari luar Finland Itu kayak saya Itu adaptasinya tetap Tetap menjadi suatu Persoalan tersendiri ya Ini Tadi Mbak Linda sudah singgung Ikutlah Grup-grup Ikutlah komunitas Itu sangat penting Itu sangat penting Di Finland ini Masalah cuaca itu Sangat merepotkan Meskipun asik ya Setiap season itu Ada warna tersendiri Tapi sangat merepotkan Secara hormonal Karena ketika Misalkan gelap Dan pohon-pohon meranggas Di autumn Itu kita akan Depresi Apalagi bulan November Untuk seorang S3 Itu adalah bulan kematian Bulan-bulan gelap Jadi November itu Biasanya kita berkutat Dengan Pertanggung jawaban Penelitian Karena Desember ini Fundingnya selesai Dan kita akan nyari Funding baru Terus kita Selama ini kita Ngerjain apa ya Kayaknya kok gak Ngerjain apa Kok gak dapat apa-apa Padahal udah Dapu yang gini kepala gitu Jadi November itu Tuntutan banyak Kita Kita Apa Dan cuaca Tidak sangat membantu November itu gelap Dan pohon-pohon meranggas Jadi Dengan adanya komunitas Hal yang lain Selain penelitian Yang kita kerjakan Ikut klub catur Atau klub tanahan Itu sangat membantu Orafresing Begitu kita Menghadapi Report itu lagi Atau progres Untuk studi Kita Oh Aku bisa nulis ini Kok bisa nulis ini Kalau pikiran kita Masih fokus ke Penelitian Pagi-siang sore Itu Susah sekali untuk maju Susah sekali untuk maju Suatu waktu Harus kita lupakan Untuk mencari hobi yang lain Yang kedua adalah Authorship Konflik Ini masalah yang paling sering Dan Dan saya pengen sharing Kalau peneliti S3 itu adalah Makhluk yang paling egois Karena penelitian ini Mengajarkan kita untuk Apa ya Untuk berlomba-lomba Jadi kadang-kadang Saya harus jadi penelitian pertama Terus teman saya Enggak Kan gue ngerjain ini Ini Harus dijelaskan Di state di awal Di riset Ini riset planenya Kamu ngerjain ini 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 Gue ngerjain ini Terus nanti yang pertama Kedua ketiga Itu harus diputuskan di awal Sebelum paper itu Bahkan diketik itu Harus diputuskan Untuk menghindari Autorship Terus kedua ketiga adalah Funding continuation Funding continuation ini Sangat penting Jadi di auto itu Begitu kita diterima S3 Batas waktu kita Sebelum kita kena DO Dari universitas itu adalah 700 tahun Itu saya tidak mengerti Kenapa Itu sepertinya Kayak error di sistemnya Jadi Studi right saya itu 700 tahun Studi right itu Tidak berarti apa-apa Selama tidak ada Fundingnya Karena siapa yang gaji kita Siapa yang ngeluarin Biaya untuk Peralatan Dan lain sebagainya Jadi funding Funding continuation ini Yang sangat Sangat memusingkan ya Dan kalau rekan-rekan punya Scholarship Atau dapat grant Seperti LPDP Empat tahun Atau Pas kesini kok Ternyata dapat Project dari Academy of Finland Katakanlah tiga tahun Itu sangat melegakan sekali Sangat melegakan sekali Yang keempat adalah Imposter syndrome Imposter syndrome ini Ini sindrom yang dimiliki Semua peneliti Tidak bisa kabur Jadi impostor sindrom ini Adalah sindrom merasa Bahwa topik penelitian kita Tidak bagus Dan selalu merasa Ah gue pengen ganti topik Gue pengen ganti topik Itu ada Imposter syndrome itu Dan Semua teman-teman saya Di lab itu Mengalami itu Meskipun mereka Mengerjakan sesuatu Tentang karbon nanotube Tentang macam-macam Yang sangat Turistik itu Imposter syndrome itu Selalu ada Terus yang kelima Itu S3 menawarkan Mengenal dunia Banyak conference Di Jepang Di Kanada Di Jerman Saya selama Selama S3 ini Sudah ke Jerman Ada Ada Saya pernah jadi konsultan Untuk BHP Di Australia Saya pernah Macam-macam lah Jadi Kadang-kadang Ada company Yang melirik Paper kita Terus kemudian Eh Paper mu mungkin Bisa menyelesaikan Masalah di Di proses kita Gimana kalau Kamu undang kita Kesini Itu sering Saya ke Norway Itu sudah Tiga kali Mengunjungi company Yang berbeda Terus ke Jerman Sudah dua kali Macam-macam Di company Di Finland sendiri Sangat banyak Yang kadang-kadang Mengundang kita Untuk 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 proses baru Gitu Keenam adalah Flexibility S3 ini Sangat fleksibel Tidak harus kuliah Tidak harus ngapa-ngapain Yang penting Kita bisa mempertanggungjawabkan Gaji kita Jadi Mau sebulan Gak masuk juga Gak apa-apa Mau Lima bulan Gak masuk pun Gak apa-apa Teman saya Ada yang Ada yang Masuk jam 2 Ngopi-ngopi Terus kemudian jam 3 bulan Itu juga gak apa-apa As long as Ada progress Dan progress itu Terkwantifikasi ya Baik Paper Ataupun Result Hasil penelitian Yang kita diskusikan Dengan Profesor kita Apakah Ini layak untuk paper Atau Hanya layak untuk Dibuang tempat sampah Itu Paling gak ada Result Ada progress Terus Terakhir adalah Pemahaman proses Secara fundamental Jadi S3 ini Menawarkan kita Untuk memahami Topik kita Secara Menyeluruh Artinya Teman-teman Begitu terima Di S3 Saya di Material Science Di Alto Peralatan disini Canggih Canggih sekali Dan saya Punya akses Untuk menggunakan Semua itu Terus Apa ya Bahan kimia Dan lain sebagainya Analisa kimia Itu semuanya ada Dan semua akses Disediain Akses saya terhadap Jurnal-jurnal ilmiah Juga ada Jadi Penghalang teman-teman Ketika Di Studi di Finland Untuk S3 Itu adalah Rasa malas Teman-teman sendiri Atau Atau Diri kita sendiri Sebenarnya menghalangnya Kalau kita mau Mengeksplore Topik kita secara Menyeluruh Itu Tidak ada batas Kita bisa Nyoba Di lab Bisa minta ini Beli itu Itu bisa Dan Dan itu Ada teman yang pernah Exchange ke South Africa Dan dia setelah pulang dari South Africa Dia bilang Finland ini Luar biasa Di South Africa Itu semuanya terbatas Di Finland ini Gue mau jungkiri balik Di lab juga Tidak apa-apa Mau minta ini Mau minta itu Tidak apa-apa Jadi Itu yang kadang-kadang Kita take it for granted Kita disini Apa ya Mendapatkan kebebasan itu Tapi tidak Mungkin tidak bisa kita Manfaatkan dengan baik Itu saya Saya informasikan Lebih dahulu Jadi teman-teman bisa siap Tadi saya lihat Tadi Ada yang Mau datang ke Finland juga Terus sedikit Sedikit Saya Tadi Melihat Apa ya Oh iya Di Finland ini Untuk Untuk Studi teknik Itu Secara society Juga Universitas disini Lebih Mengarah ke Empirical studies Empirical studies Jadi Kalau teman-teman Mengharapkan Topik riset Yang Yang apa ya Yang sangat Novel gitu Yang sangat baru Tentang cloning Atau tentang nuklir Itu mungkin agak susah Mungkin Jepang Atau Amerika Atau Jerman Mungkin tempat yang lebih cocok Di Finland ini Topik study Itu lebih ke Empiric Dan lebih bisa Diaplikasikan ke Real life Yang saya rasakan Seperti itu Saya pernah Pernah Apa ya Membimbing teman saya Membuat proposal S3 Anak ITB juga Adik kelas saya Ke grup saya sendiri Saya Saya bimbing dia Kamu bikinnya ini Ini Oke mas Ini Terus hanya Jadi proposalnya Terus dia komentarnya Gini Mas Proposalnya kok Sangat detail ya Kalau Dari Teman-teman Di Jepang itu Proposal Sedetail ini Itu bisa lahir Setelah 6 bulan Di Jepangnya sendiri Ini Memang harus sedetail ini Yang menyiapinya Saya bilang iya Kalau di Finland Nah cuma Setelah dia jadi Proposalnya Dikirim ke Profesor saya Profesor saya cuma bilang Terus ini mau buat apa Dia mau bikin Mau buat Nano Deposition Of copper Atau apa gitu Lupa saya Dia bilang Profesor saya bilang Kalau aku bisa bikin Nano copper Terus buat apa Siapa yang mau Panding ini Arief Oh gitu ya Tidak bisa Tidak bisa Suruh temanmu Ganti topik Tapi teman saya Tetap Tetap Insist dengan Topiknya Dan sekarang Akhirnya dia keterima Di Stuttgart Di Jerman Saya juga udah bilang Kalau untuk topik Yang Yang murni Riset kayak gini Kamu ke Jepang Jerman Atau Amerika Saja Kalau disini Lebih ke Applied Opportunity Lebih ke Empirical Study Tapi itu memang Apa Culture disini Orang disini Dinamis Setiap tahun Selalu ada yang baru Saja setiap tahun Ada yang baru Perbaikan dan sebagainya Ya mungkin Itu saja dari saya Silahkan kalau teman-teman Ada yang mau Ditanyakan Ya Terima kasih